Hai baik saudaraku disini saya akan menyampaikan kembali berita lawa siap pendapat patrisi Trisno terkait masalah PKI mantan wakil presiden General Trisno meminta kepada TNI supaya lebih selektif memilih para calon anggota TNI melalui akademi militer Hai jangan sampai keturunan anggota Partai Komunis Indonesia masuk dalam institusi TNI kata dia saat ini kondisi sudah sangat berbeda dulu untuk masuk akademi militer yang harus dilihat pertama kali adalah latar belakang keluarga calon Taruna jika terbukti dia adalah anak anggota PKI maka tidak akan diterima sebagai Taruna sekarang bebas hati-hati sekarang tidak mustahil anak cucu PKI masuk ke akademi militer jadi itu sasaran strategis jangka panjang kata General Tri dalam acara silaturahim Panglima TNI dengan para Purnairawan TNI di Aula Gatot Subroto Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur Jumat 22 September 2017 jeneral TNI Purnairawan ini minta kepada jajaran Intel TNI agar benar-benar mengawasi setiap kata Runa yang masuk ke dalam akademi militer kata dia yang bisa masuk menjadi anggota para pertahanan dan keamanan harus dari latar belakang keluarga yang mencintai Indonesia saya minta kepada jajaran Intel kita yang mau masuk akmil akpol AU AAL untuk betul-betul tahu manusia merah putih betul atau tidak ujar General Tri di komprimasi terpisah Panglima TNI jeneral Gatot Nurmantio katakan TNI selalu waspada dalam memilih para calon taruna tetapi kami tahu latar belakang semua calon taruna kan tidak mungkin kami tidak tahu semua datanya kami tahu tetapi tetap diterima kata Gatot Nurmantio jeneral Tristrisno pun memberikan apresiasi pada Panglima TNI yang menginstruksikan agar film pengkhianatan gerakan 30 September atau G30S diputar di semua markas TNI bangga saya alasan Anda supaya para jurus saya tahu kenyataan tingkah laku PKI sebagai pengkhianat itu tidak dibuat-buat nyata disiksa Gerwani jelas jadi setuju saya itu kata General Purnairawan Tristrisno menurut General TNI Tristrisno meskipun Presiden Joko Widodo terlihat berada di posisi yang moderat dengan mengusulkan agar dibuat film G30S versi kekinian berdasarkan receh dan fakta tapi intinya PKI harus tetap diwaspadai Hanya presiden bilang dimoderat ya sudahlah supaya mengimbangi lebih dingin silahkan tapi intinya kuas padaan pada PKI harus tetap karena ideologi predator Pancasila itu tutur General penerawan Tristrisno kata beliau ideologi Indonesia sudah jelas hanya Pancasila maka tidak boleh ada ideologi lain yang hendak menggantikan Pancasila apalagi PKI yang memiliki sejarah tidak bagus di Indonesia di awal reformasi 1998 TNI dituding sebagai institusi otoriter kata General Purnairawan Tristrisno yang moduling itu bukanlah rakyat Indonesia melainkan orang-orang PKI dan antek-anteknya makanya kita masih dicintai rakyat kata General Tri ia juga mengingatkan agar Indonesia dijaga dari ideologi di luar Pancasila seperti liberal kapitalisme Indonesia dapat runtuh jika dimasuki ideologi lain jadi Pancasila harus dipahami dan diamalkan jangan kita sepelekan dengan alasan gampang nanti bisa diganti liberal kata General Tristrisno ah 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 jadi baiklah saudaraku ah dari itu saya bacakan ya ya ini berita berita yang sudah lama 2019 tadi itu kalau enggak salah ya Hai dimana Hai ini pirar lagi berita ini akhirnya saya sekaligus Mengingatkan terkait penyampaian General Purnairantri Sutrisno Pantan Wapres yang ke-6, Wakil Presiden kita Kenapa ini saya ingatkan pernyataan beliau ini? Karena sekarang sedang hangat-hangatnya pro kontra Akibat daripada ada kebijakan dari Panglima TNI Yaitu Bapak General TNI Andika Perkasa Terkait diperbolehkannya keturunan PKI ya Untuk daftar TNI Dan ini memang sangat sensitif kawan Jadi saya sudah memberikan pendapat Di video yang terdahulu Bahwa jika Panglima TNI General TNI Purnairawan Andika Perkasa Bersikuku Ingin tetap keturunan PKI Yang dulu PKI ya Yang mungkin dulu kakeknya, bapaknya Ingin Daftar TNI Ini harus betul-betul selektif Yakinkan betul ini adalah Betul-betul mengakui Pancasila sebagai ideologi negara kita Betul-betul diakinkan bahwa dipikirannya itu tidak terkontaminasi Ya dengan ajaran Dengan ajaran-ajaran komunisme Dan yakinkan pula bahwa tidak ada Niat untuk balas dendam atau apapun Ya kepada angkatan darat Maupun umat islam atau orang-orang islam Saat ini Karena kita sudah tahu semuanya Bahwa di masa lalu Di masa kelam 6566 ini Ya tentara Khususnya angkatan darat Ya dan yang lain juga Ya angkatan laut Angkatan udara Ya bersama dengan rakyat Yang mayoritas umat islam Di masa itu Bersama-sama Ya membersihkan Partai Komunis Indonesia Dan antek-anteknya Dan mantel-mantelnya Itu Itu yang kita tahu Seperti itu Maka saya mau lihat sekarang ini Adanya dendam kusuman Ya Jadi kalau masih ada Ada diantara keturunan Yang dulu PKI Yang dulu terlibat PKI orang tuanya Atau siapapun Ya Kalau masih ada niat Untuk balas dendam Dan tidak mengakui Pancasila Apalagi Bagi ideologi komunis Itu tidak percaya Tuhan Ya sebaiknya Jangan diterima menjadi TNI Ini harus tetap Ya Tapi bagi mereka Yang mau setia kepada Pancasila Setia kepada negara Ya Tidak menjalankan Dan tidak terkontaminasi Dengan paham-pahan Ideologi komunis Ya Tidak diendam kepada tentara Tidak berendam kepada umat Islam Nah itu silahkan dipertimbangkan Jadi berita ini berita lama kawan Yang patrik Ya Menyekan kembali Ya semoga saja patrik Masih seperti apa yang disampaikan beliau Di Tahun 2019 ya Ya 2019 Kalau gak salah tadi itu ya Bulan-bulan September 2017 Ya 2017 2017 2017 kaburitanya itu ya Coba saya lihat Karena ada tadi itu Ya kan Nah Ya itu Ya itu 2017 Ya berarti kalau 2017 Ya 5 tahun yang lalu lah 5 tahun yang lalu Ini disampaikan oleh patrik Waktu masih Pak Gatot Nurmantio ya General Gatot Nurmantio sebagai Panglimatnya ini Waktu itu Nah sekarang kan sudah 5 tahun kemudian Apakah patrik masih Berpendapat seperti 5 tahun yang lalu Dengan sekarang Ya semoga saja masih pendapat seperti itu Jadi Tetap selektif Karena ini masih perodang kontra kawan Oke demikian informasi dari saya Semoga ke depan Ya kita terus tetap menjaga silaturahmi Dan mari kita tetap pelihara dan jaga Ideologi negara kita yaitu Pancasila Ya Karena dengan adanya Pancasila Maka disitulah Kita percaya juga akan adanya ketuhanan yang maesah Artinya setiap rakyat Indonesia Harus percaya akan adanya Tuhan Bagikan videonya kawan Salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka NKRI Harga Mati